Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Peris Karuri. Seorang mahasiswi di Pekanbaru bernama Marisa Putri ditangkap polisi setelah menabrak pengendara motor perempuan hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau pada Sabtu 3 Agustus kemarin. Belakangan terungkap saat kecelakaan terjadi, pelaku baru pulang dugem dalam kondisi mabuk dan juga positif narkoba. Mahasiswi jurusan psikologi semester 3 di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru ini mengaku diberi narkoba oleh temannya di tempat dugem. Kasat lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan tersangka sebelumnya pergi menyusul temannya ke tempat klub malam. Di klub malam tersebut pelaku mengaku diberi narkoba oleh dua orang temannya yang datang lebih dulu di klub tersebut. Mahasiswi ini kemudian pindah ke klub malam lain dan mengkonsumsi alkohol hingga klub tutup sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dia sempat berhenti di parkiran karena merasa pusing. Kemudian memutuskan pulang dengan mengemudikan mobil setelah merasa tidak pusing lagi. Saat dalam perjalanan itulah, Marisa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi hingga menabrak seorang pengendara motor bernama Renty Marningsih, 46 tahun hingga tewas. Saat konferensi pers di Polresta Riau pada hari Minggu 4 Agustus kemarin, pelaku menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf kepada keluarga korban. Dia mengatakan saat mengemudikan mobilnya tidak sengaja menabrak korban karena dalam pengaruh alkohol. Dia juga menjelaskan saat kejadian bukan kabur karena menabrak orang tetapi karena memang belum sadar. Demikian berita terkini terkait seorang mahasiswi di Pekanbaru yang tabrak ibu-ibu hingga tewas karena pengaruh alkohol dan narkoba. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jokio Update. Saya Priska Ruri dan Segenapuru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.